Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Magetan memasang papan peringatan di Jalan Raya Parang Sampung, Kejamatan Parang Magetan. Ini dilakukan setelah jembatan yang ada di kelurahan parang tersebut retak. Dinas PPUPR juga memasang pembatas di tengah jembatan untuk menghindari retakan semakin parah. Meskipun masih bisa dilewati kendaraan roda 2 hingga roda 4 atau lebih, akan tetapi keretakan jembatan bisa membahayakan para pengendara. Selain karena usia jembatan yang sudah tua, banyaknya truk bermuatan melebih tonase membuat jembatan penghubung antar kejamatan Parang Magetan dengan kejamatan Sampung, Ponorogo, retak. Sekretaris DPUPR Magetan, Muhtar Wahid, yang sempat meninjau lokasi retakan jembatan, menjelaskan kondisi retakan yang ada di bagian tengah sudah parah. Terlihat getaran saat kendaraan roda 4 atau truk melintas. DPUPR akan melakukan penanganan sementara, selain menembel di badan jembatan, bagian bawah juga akan diperbaiki sementara. Ini karena umur jembatannya sudah sangat tua, dibangun jembatan lama, dulu laluritas belum ramai, sehingga desainnya jembatan itu ada kelas-kelasan, ada kelas B, kelas A. Nah ini didesain kelas B, nah sekarang muatannya sudah bertambah, sehingga ada keretaan di beton karena muatan juga berlebih, kelas jembatannya kelas B. Nah ini sangat berbahaya dan harus segera ditangani, kalau tidak ini nanti bisa putus nih akses dari parang sampai ke ponrogo. Langkah penanganan sementara seperti apa nanti? Nah sementara nanti kita batasi lalu lintasnya dan nanti secara konstruksi juga akan kami segera pikirkan untuk ini harus diriap total nanti jembatan atasnya, bangunan atasnya, kalau bangunan bawah masih aman. Muhtan memastikan pihaknya akan mengajukan perbaikan total di Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK tahun 2020 ini. DPU berharap pengendara mentaati batas maksimal muatan kendaraan yang melewati jembatan parang tersebut.